Pemuda-pemuda aliansi masyarakat di Desa Tanjung Pasir Di sini kita ingin menanyakan bagaimana perkembangan tentang peristiwa kejanggalan penerimaan talon perangkat desa maupun kepala desa yang ada di Desa Tanjung Pasir Di sini bersama Abang dan kita, Abang dan Janasi Buwan, Ketua Aliansi di Desa Tanjung Pasir Bagaimana perkembangan tentang proses perekrutan para bisun maupun di Desa Tanjung Pasir ini? Bagaimana menemukan kelanjutan masyarakat? Baik, terima kasih. Salam buat kita semua. Ini indah, hari ini memang terkait persoalan desa kami dari barisan aliansi masyarakat bersatu Desa Tanjung Pasir Dalam hal ini menyampaikan satu sisi bentuk kekecewaan dan yang dirasakan juga oleh masyarakat tentang penjoliman Atas dasar kegurutan maupun pelaksanaan di dalam kinerja malah desa di Desa Tanjung Pasir ini Saya sampaikan sekali lagi, tidak adanya mekanisme-mekanisme terkait dengan peraturan-peraturan di daerah Bawa bukti, pepuk, sebagainya itu, itu yang menjadi sebuah acuan kami dari barisan BAM ini bergerak Bergerak untuk memperjuangkan masyarakat Jadi, dalam hal ini saya sampaikan sekali lagi Tentukan kita sudah sampai ke FTP oleh Bapak Hewan Departah yang melakukan kebenaran Jadi, kita juga bergerak ke kores Laptur Baju yaitu dari Kisus Kabupaten Buraya untuk menyampaikan dan mengawal kursus, proses luntutan atau penghormatan untuk nantinya mereka ini dibatalkan dan akan kita adakan sanksi tegas terhadap oknum-oknum yang hari ini melanggar undang-undang dan melanggar indikasi ada pembohongan publik dan korupsi di dalam bentuk teknologi calon mata desa, jadi itu indah yang harus dipahami, hari ini kita berjuang bukan karena kebencian bukan karena menyebar kebencian ke masyarakat kita menyebarkan virus positif untuk nantinya bisa diadopsi oleh masyarakat dan dinilai bahwasannya pengerakan ini munih dari hati kekecewaan dan penjoliman masyarakat, mungkin hanya itu jadi bagaimana dengan komitmen setelah terjadinya proses ini apakah nantinya pembacaran SK calon kardus calon kardus baik tahun yang terpilih secara tidak sah bagaimana kelanjutannya apakah mereka akan dinonaktifkan dan setelah itu bagaimana pemilihan selanjutnya jadi kita ini yang pertama itu karena tidak adanya apa yang hukum esotika bentuk ciri khas awal dari dasar pembatalan ini itu kita memohonkan kepada seluruh instansi terkait masalah penjaringan rangka desa ini untuk dibatalkan yang pertama setelah nanti ini dibatalkan kita memohon kembali kepada di dasar terkait untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat penuh baik itu dalam dusun maupun desa artinya seperti ini pemilihan kepala dusun akan kita serahkan nantinya dan kita mohonkan untuk dipilih secara merakyat dipilih secara kerakyatan di dalam dusun kita sendiri sehingga nanti tidak ada indikasi dari kepala dusun dan sebagainya jadi ini adalah sebuah demokrasi yang dari rakyat untuk rakyat jadi sudah dipastikan bahwasannya pemilihan kepala dusun selanjutnya akan secara langsung masyarakat dusun tersebut yang memilih iya seperti itu itulah harapan kita dan ini lagi kita berjuangkan insyaallah dalam waktu detak ini akan kita dapatkan hasil dari perjuangan ini semoga perjuangan ini bisa realisasi dan saya selaku kekuatan aliansi balis balis aliansi masyarakat bersatu desa tanggung pasir memohon doa kepada masyarakat dan kawan-kawan hari ini sedang kita berjuangkan untuk dapat bisa ini direkstikan oleh Bapak DPRD dan instansi terkait terima kasih terima kasih itulah wawancara sikat bersama ketua aliansi masyarakat bersatu desa tanggung pasir ini saya ucapkan terima kasih